Di kota Padang, Sumatera Barat, ada sebuah tradisi unik berupa tabur gula atau biasa disebut serak bulu. Sebelum tradisi tabur gula dimulai, panitia terlebih dahulu menyiapkan dapatkan gula pasir yang dibungkus dengan kain berwarna-warni. Gula yang telah dibungkus satu persatu dinaikkan ke atas menara Masjid Muhammadan, tempat berlangsungnya tradisi serak bulu. Sambil menunggu tradisi unik ini dimulai, warga mulai mengadati jalan dan halaman masjid. Setelah melakukan doa bersama, tradisi serak bulu ini pun dimulai. Ribuan kantong gula pasir langsung dilempar ke kerumunan. Sontak, warga pun menyambut dan berebut kantong-kantong gula yang ditebar penyelenggara. Tradisi serak bulu di kota Padang rutin diadakan sejak seratusan tahun lalu oleh warga keturunan India. Tradisi ini terbilang unik, karena hanya berlangsung di tiga negara. Selain Indonesia, serak bulu juga biasa dilakukan di India dan Singapura. Itu apa, penginginan atau mengulang kembali apa yang dilakukan Oshol Hamid. Oshol Hamid tadi itu yang saya bilang satu sains. Sains itu arti orang suci yang ada di India. Kenapa dengan memakai gula, Pak, medianya? Karena begitu manis ya ilmu yang dia pujai, ibarat kami, apa, agar bersarankan dengan gula. Tradisi serak bulu digelar setiap tanggal 1 Jumadil akhir penanggalan tahun hijriah. Leo Mayputra melaporkan untuk NET.